Halo teman-teman, jumpa lagi di Omabet Channel Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Ini adalah salah satu cara menghilangkan kegabutan Oke teman-teman, kali ini Omabet mau nunjukkan ke teman-teman cara membuat amplop origami yang super cepat dan mudah teman-teman Pertama-tama kita siapkan dulu kertas origaminya, kemudian kita lipat menjadi segitiga seperti ini teman-teman Nah apabila sudah, kita lakukan hal yang sama ke sisi satunya lagi Kita lipat ke bagian atas, kemudian tinggal kita tekan dan rapihkan sehingga menjadi bentuk segitiga seperti ini Oke apabila sudah, kita akan mulai melipatnya ke bagian tengah teman-teman Jadi bagian bawah ini kita lipat ke bagian tengah seperti ini Nah tinggal kita tekan ke bagian tengah dan nanti hasilnya seperti ini teman-teman Oke untuk langkah selanjutnya, bagian ini kita lipat lagi ke atas Kita lipat ke atas mengikuti garis lipatan yang pertama tadi teman-teman Tinggal kita tekan saja Oke untuk langkah selanjutnya, bagian samping ini kita lipat ke bagian tengah Cuma harus dilebihkan ya teman-teman Jangan pas di bagian tengah, kita lebihkan sedikit Nah seperti ini teman-teman Tinggal kita tekan-tekan saja Kita lakukan hal yang sama di sisi satunya lagi teman-teman Sebentar, kita tekan dulu Nah sisi satunya lagi juga sama Kita lipat ke bagian tengah dan dilebihkan sedikit Tinggal kita tekan saja dan rapihkan teman-teman Oke apabila sudah Untuk bagian yang ini, yang lebih yang ini teman-teman Perhatikan, tinggal kita buka terlebih dahulu Sebentar, kita buka Nah bagian ini kita buka dan kemudian ujung yang satunya lagi kita masukkan Agar mengunci ya teman-teman Nah nanti hasilnya seperti ini Untuk langkah yang terakhir tinggal kita lipat bagian penutupnya Kita tinggal lipat bagian atasnya mengikuti garis lipatan yang sudah kita buat di awal tadi Tinggal kita lipat ke bagian bawah Tinggal kita sesuaikan dan tinggal kita tekan kemudian rapihkan saja teman-teman Oke Untuk amplop origami kita sudah jadi teman-teman Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini Mudah kan? Oke semoga bermanfaat Semoga mudah difahami dan selamat mencoba Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa